musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia untuk seluruh sahabat asla channel dimana saya berada untuk kesempatan kali ini video saya akan menjelaskan tentang ataupun akan mengenalkan tentang bagian-bagian dari lembar kerja yang ada di microsoft word namun sebelum kita melangkah ke bagian dari lembar kerja microsoft word terlebih dahulu harus kita ketahui juga tentang bagian-bagian yang ada dalam halaman kerja microsoft word kalau sebelumnya anda belum pernah menyaksikan ataupun mengenal tentang beberapa bagian yang ada di halaman kerja microsoft word maka anda bisa tonton sebelumnya di video saya sebelumnya tentang halaman tentang pengenalan bagian-bagian dari halaman kerja microsoft word baik sebelumnya kita buka dulu untuk microsoft word nya microsoft word yang saya gunakan untuk saat ini adalah microsoft word tahun 2019 namun 2019 2016 2010 itu tidak jauh berbeda untuk membukanya silahkan klik dua kali pada microsoft word kemudian kemudian kita klik blank dokumen maka ini bagian-bagian dari lembar kerja microsoft word yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ada yang namanya tab tab itu adalah bagian ini ada file home insert design layout preferences mailing review view dan sebagainya normalnya dalam microsoft word itu itu dawai dari file home insert design layout reference mailing review dan view ada pun word yang saya miliki ada Al-Quran kemudian ada nitro pro ini adalah aplikasi tertentu yang saya tambahkan untuk fasilitas yang dimiliki microsoft word jadi ini semua merupakan tab mempunyai nama yaitu namanya adalah tab ini file file itu merupakan kembali lagi kepada ketika kita mau save us mau buka new document dan sebagainya maka kita bisa klik file kita ke home di home ini juga terbagi beberapa group jadi dalam tab dalam tab itu bagiannya itu ada lagi yang namanya group kita ke tab home dulu dimana tab home ini terdiri dari beberapa group ada group clipboard kemudian ada group font kemudian ada group paragraph ada group stylist kemudian group editing ya ini ya ada clipboard clip font clip paragraph group styles dan group editing dalam group clipboard ini terdiri dari beberapa beberapa bagian yang pertama adalah paste pasti ini adalah cara manual untuk menempelkan hasil copy atau cut nah kalau untuk ringkasnya paling gampangnya itu silahkan saya klik di keyboardnya itu kontrol dengan paste copy atau X sebagai cut ini kalau untuk copy paste itu kalau untuk paste itu cukup untuk mudahnya itu menggunakan kontrol dengan P ya pasti ya kemudian selanjutnya adalah cut ya cut ini untuk memotong teks ataupun objek terpilih ya untuk ringkasnya silahkan di klik saya di tulisan itu kontrol dengan huruf X ya kemudian yang selanjutnya adalah copy copy ini adalah menggandakan teks ataupun objek yang terpilih sedangkan format painter itu adalah meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen yang lainnya ini bisa kita gunakan untuk misal kita tulis ini kemudian kita block kemudian kita kasih warna kita kita buat tulisan juga kita kasih warna kemudian kita block kemudian kita klik format pointer kemudian kita maka dia berubah menjadi sama dengan yang di atas itu fungsi dari format painter ya dia berfungsi untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya jadi inilah yang tergabung dalam group clipboard yang terdapat dalam tab home ya yang bisa kita gunakan untuk copy paste cut copy maupun format painter kemudian group selanjutnya yang terdapat dalam home dalam tab home adalah group phone ada beberapa bagian yang terdapat dalam group phone yang pertama adalah phone ya ini berfungsi untuk memilih jenis huruf huruf apa yang akan kita gunakan dalam lembar kerja kita misalnya kita block ini kita kasih putih dulu misalnya kita atau kita hapus dulu kita buat baru percobaan oke kita block saja kemudian kita pilih tinggal kita tentukan times roman kalibri arial dan sebagainya ada pun kalau mau merubah tulisan arab silahkan juga kita tampilkan silahkan anda saksikan video saya yang pertama untuk bagaimana kita menggunakan tulisan arab ini adalah fungsi dari font kemudian yang selanjutnya adalah font size ini berfungsi untuk mengatur ukuran huruf yang kita gunakan berapa yang standar digunakan orang dalam membuat dokumen itu antara 11 dan 12 jadi bisa kita pilih semakin besar jumlah semakin besar ukuran fontnya maka sebagian besar juga tulisan yang yang ada dalam lembar kerja kita kemudian kemudian selanjutnya adalah increase font size ini adalah untuk memperbesar ini untuk memperbesar ukuran huruf secara instant secara instant jadi secara manual kita bisa gunakan ini misalnya kita gunakan ini oke ini cara yang paling manual untuk memperbesar tulisan kita implementasi dari font size yang tadi kalau tidak mau ribet bisa kita menggunakan control shift kemudian tanda panah maka itu nanti bisa kita gunakan untuk membesarkan ukuran huruf yang kita gunakan secara instant dan selanjutnya adalah decrease font size kalau ini adalah untuk memperkecil ukuran huruf secara instant kita coba seperti ini sehingga ukuran huruf itu menjadi kecil kemudian selanjutnya adalah change case ini berfungsi untuk mengubah huruf kapital ataupun huruf kecil jadi karena ini semua huruf kapital kita ingin merubah memakai huruf kapital hanya satu saja huruf pertama ataupun semua diubah huruf kecil huruf kecil maka silahkan diklik saya ini kita tinggal pilih oke tinggal kita pilih lower case oke ya untuk ringkasnya silahkan saya langsung diklik shift dengan f3 itu sudah akan otomatis berubah oke seperti ini ya kemudian selanjutnya adalah clear all formatting ini berfungsi untuk menghapus apa ya pemformatan teks terpilih misalnya maka akan kembali normal ya akan kembali normal seperti sebelumnya kemudian selanjutnya adalah bowl bowl ini berfungsi untuk menembalkan teks terpilih kemudian italic ini berfungsi untuk membuat tulisan itu menjadi miring atau lurus ini contohnya kemudian selanjutnya adalah underline underline ini berfungsi untuk memberikan garis bawah di di bawah huruf ya kemudian stretch talks ya ini bisa kita gunakan untuk misalnya kita mencoret tulisan kita kasih besar dulu misalnya kita klik nah akan tercoret seperti ini kemudian yang selanjutnya adalah subscribe ya ini berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan misalnya seperti ini ya itu bisa kita kasih besar jawab bisa namun untuk pemangkatan itu biasa kita lebih menggunakan terhadap tombol ada aplikasi tombol yang terdapat dalam tab insert kemudian kemudian selanjutnya adalah text effect ya ini adalah memberikan efek artistik pada text yang terpilih ya misal kita gunakan kita pakai ini maka akan berubah seperti ini sedangkan yang selanjutnya adalah text highlight color ini adalah untuk mengatur warna text yang terpilih ya untuk memberikan warna keseluruhan bukan hanya huruf tapi keseluruhan dalam area text kemudian selanjutnya ini adalah font font color ini adalah untuk memberikan warna khusus untuk jenis hurufnya saja yang kita warnai dan inilah group font yang sudah saya jelaskan selanjutnya adalah group paragraph ya group paragraph ini yang terdapat dalam tab home ya ini dimulai dari ini balance ini untuk memberikan poin-poin yang tidak memiliki angka bisa kita gunakan seperti ini kemudian yang selanjutnya adalah numbering library atau numbering saja ya ini salah satu juga yang terdapat dalam group paragraph selanjutnya adalah multiple list ini adalah hampir sama antara numbering dan list yang lainnya hanya beda dalam fungsi kemudian kemudian selanjutnya adalah diskres indent ini adalah berfungsi untuk menggeser tulisan misal kita tulis banyak coba oke kita block oke kita geser ya karena sudah bentuk kita geser ke sana dan ini yang increase indent adalah kebalikan dari decrease indent kemudian kemudian left to right text direction oke ini berfungsi untuk memindahkan jenis huruf dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya dan selanjutnya adalah short short ini adalah untuk short ini untuk menjadikan poin-poin tertentu itu akan menjadikan tahapannya itu sesuai dengan huruf abjad ini yang dipergunakan dan selanjutnya adalah so atau height kita bisa pakai ini namun untuk show height ini kita sangat jarang sekali mempergunakan itu kemudian alik left ini adalah untuk membuat tulisan itu berada di sebelah kanan layar anda sedangkan untuk yang center itu berada di pertengahan dan yang elik right itu berada di sebelah kiri layar anda atau sebelah kanan anda dan yang line and paragraph step spasi ini merupakan untuk menentukan berapa spasi yang kita gunakan dalam lembar kerja kita kemudian shading ini adalah untuk memberikan warna misal yang kita kasih warna warna secara luas ini yang membedakan antara shading dengan text select color ini yang membedakan kalau text select color adalah untuk hanya sebatas yang kita block maka itu yang diberikan warna sedangkan untuk shading itu berfungsi memberikan warna secara luas bukan hanya yang kita block saja dan yang terakhir adalah borders border ini adalah untuk kita menggunakan tabel berfungsi untuk tabel nya untuk selanjutnya adalah group styles jadi untuk group styles ini hanya berisi tentang heading styles yaitu berisi pilihan format atau perjudulan para paragraph yang terpilih jadi kita bisa menentukan tulisan ini kita jadikan heading atau bukan itu kita bisa pilih di style ini ya ya Terima kasih. Terima kasih. Find ini adalah untuk mencari secara instan kata-kata tertentu berdasarkan input keyword yang kita masukkan, yang kita masukkan dalam find. Misalnya kita ingin mencari namanya coba, maka di klik saja, kemudian kita klik coba, maka akan muncul seperti ini. Bisa juga kita menggunakan alternatifnya itu di keyboard, kita klik Ctrl dengan F, berarti Ctrl, Find. Kemudian selanjutnya adalah Reflex. Reflex ini berfungsi untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Dan yang terakhir adalah Select. Select ini berfungsi untuk memilih objek atau teks tertentu dalam suatu file. Dan inilah beberapa penjelasan tentang beberapa bagian terdapat dalam grup yang berasal dari tab Home. Yang selanjutnya adalah tab Insert. Dalam tab Insert, terdapat beberapa grup. Yang pertama adalah grup. Packs, kemudian Table, kemudian Illustration, kemudian Made Inch, kemudian Links, Comment, Header and Forter, Text, dan Symbol. Yang pertama kita ke grup. Ada tiga yang terdapat dalam packs. Yang pertama adalah Cover Pack. Ini yang biasa kita bergunakan untuk ketika kita membuat sampul pada lembar kerja kita. Kita bisa menggunakan Cover Pack karena akan banyak pilihan di situ. Tinggal kita nanti edit. Berapa sampul mana atau Cover Pack mana yang akan kita pilih. Kemudian selanjutnya adalah Blank Packs. Blank Packs ini adalah untuk menyisipkan halaman kosong baru pada suatu file dokumen. Ketika kita ingin menambah dokumen yang kosong, silakan di klik Blank Packs. Kemudian Packs Brick ini berfungsi untuk memisahkan suatu file dokumen dengan halaman yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah Group Table. Table ini untuk kita-kita ingin menggunakan Table. Kemudian silakan di Insert dulu Table-nya. Ada pilihan di sini ada Insert Table, ada Draw Table, kemudian Convert Text to Table, kemudian ada Excel Spreadsheet, kemudian ada Quick Tables. Insert Table itu ketika kita ingin menggunakan Table baru. Misalnya kita pilih dulu berapa jumlah Table yang akan kita gunakan. Misalnya ke samping itu sebanyak 5, kemudian ke bawah itu adalah 2. Kita klik seperti ini. Kemudian bisa kita juga menggunakan Draw. Draw Table ini berfungsi untuk menyisipkan Table dengan cara menggambar di halaman dokumen. Misalnya kita klik, kemudian bisa kita gambar seperti ini. Oke, maka otomatis Table-nya itu akan bertambah. Kemudian Convert Text to Table itu berfungsi untuk menjadikan teks terpilih berada dalam Table. Misalnya Oke, itu salah satu contoh untuk fungsi memasukkan teks itu ke dalam tabel. Dan selanjutnya adalah Excel Spreadsheet. Ini adalah berfungsi untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Jadi, table yang sudah kita isi dengan lembar kerja kita, dengan berbagai isian. Karena ini berada di Word, maka salah satu fungsi dari Excel Spreadsheet ini adalah mengubah tabel kita itu ke dalam file dokumen Excel. Kemudian, Quick Table ini berfungsi untuk beberapa pilihan tabel secara otomatis. Apakah membuat kalender, isian-isian, dan sebagainya tinggal kita nanti mengeditnya. Itu adalah group table yang terdapat dalam tab Insert. Untuk seterusnya adalah tab Group Illustration. Dalam Illustration itu terdapat beberapa bagian, yaitu Picture, kemudian Chaps, Icon, 3G Models, kemudian Smart, Chart, dan Screenshot. Jadi, untuk Picture ini berfungsi untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Kita bisa memasukkan di lembar kerja ini adalah gambar yang sudah tercover dalam file kita. Maka silakan diklik saya Picture di sini. Kemudian, dimasukkan apakah kita mau online picture atau kita mau mengunggah gambar yang terdapat dalam file kita. Kemudian, selanjutnya adalah shapes ini. Ini berfungsi untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Beberapa contoh gambarnya ada di sini, silakan dimasukkan saja dengan cara coba diklik, kemudian di lembar kerja kita klik dua kali, kemudian kita tarik. Maka akan berfungsi seperti ini sesuai dengan gambar auto shape yang kita sudah pilih sebelumnya. Dan untuk mengedit tinggal dipilih di sini. Kemudian, yang selanjutnya adalah smart R. Yang selanjutnya adalah icon. Icon ini adalah berfungsi untuk menyisipkan beberapa icon-icon ke dalam lembar kerja kita. Dan ini biasanya diperoleh secara online juga. Kemudian, yang selanjutnya adalah 3G model. Ini adalah beberapa gambar yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita mempunyai file 3G, 3G objek, silakan Anda klik di sini. Kemudian selanjutnya adalah smart R. Ini berfungsi untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Kita bisa klik, kemudian berbagai pilihan gambar ini bisa kita pergunakan. Di dalamnya adalah ada gambar jenis proses, list, kemudian cycle, hierarchy, relation, matrix, pyramid, picture, dan office. Itu terdapat dalam smart R. Kemudian yang selanjutnya adalah char. Ini berfungsi untuk menyisipkan gambar-gambar berupa diagram, grafik, ini semua bisa kita dapatkan di sini. Tinggal kita klik saja, kita klik mana gambar yang kita pergunakan, kemudian OK. Maka sudah akan tercover dalam lembar kerja kita. Dan untuk mengeditnya silakan nanti di Excel-nya itu di-edit. Kemudian selanjutnya adalah screenshot. Screenshot ini berfungsi untuk mengambil dan menyisipkan objek tertentu dari layar komputer. Intinya adalah screenshot ini yang kita akan ambil gambarnya adalah dari dokumen lain. Kemudian kita insert di dokumen kita ataupun lembar kerja kita. Kemudian untuk grup add-ins, kemudian media, ini adalah semua berupa online yang bisa mungkin kita pakai. Ini juga, ini semua berupa bagian-bagian secara online yang kita bisa gunakan. Kemudian termasuk juga di grup links. Ini adalah bisa kita gunakan berupa untuk bagaimana caranya kita menggunakan hyperlink. Kemudian hyperlink itu merupakan ataupun berfungsi untuk menautkan teks ataupun ojek terpilih pada dengan file lain. Menyinkurunkan file kita ini dengan file yang lainnya. Kemudian, bukmar ini membuat penanda buku. Yang pertama yaitu adalah header. Header ini berfungsi untuk mengatur kepala halaman suatu file. Misalnya, ini berada dalam header. Kita close dulu. Misalnya kita gunakan headernya. Kita mau menggunakan dalam header itu jenis huruf yang kita gunakan dan sebagainya. Yang pertama yaitu berada dalam header itu bisa. Dia berada di atas dokumen lembar kerja kita. Kemudian selanjutnya adalah footer. Footer ini adalah berfungsi untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Ini berada di bawah halaman. Jadi, footer dengan header ini adalah merupakan posisi yang terdapat di atas dan di bawah dokumen lembar kerja kita. Kemudian, pack number ini berisi untuk memberikan halaman terhadap lembar kerja yang sudah kita buat. Dan selanjutnya adalah group text. Group text ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama adalah text box. Ini berfungsi untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan text. Kemudian, selanjutnya adalah explore quick parts. Ini berfungsi untuk mengatur text secara otomatis dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah word art. Ini berfungsi untuk menyisipkan text bergaya artistik. Misalnya kita pilih. Kemudian kita klik. Seperti ini ya. Itu fungsi dari word art. Kemudian, selanjutnya adalah drop cap. Ini berfungsi untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Misalnya seperti ini. Kemudian, kita klik. Ya. Dia berfungsi seperti ini. Huruf kapital besar seperti ini. Kemudian, selanjutnya. Signature line. Ya. Ini berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan digital. Kita coba. Kemudian, Insert date and time. Ini berfungsi untuk menyisipkan tangan dan waktu yang terkini. Kemudian, yang terakhir adalah object. Menyisipkan object dengan ekstensi object linking embed. Kemudian, yang terakhir adalah simbol. Simbol ini berfungsi untuk pertama, tentang equation. Ini berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan. Terutama dalam bidang MIPA. Karena akan banyak sekali pilihan di sini. Rumus-rumus, pangkat, stigma, dan sebagainya. Itu sudah tercover dalam simbol equation ini. Yang kedua adalah simbol. Itu menyisipkan beberapa karakter khusus. Misalnya, kita mau pakai ini. Ini semua sudah ada. Dan kalau mau lebih banyak, kita bisa ini. Ini tinggal kita pilih. Yang mana kita pilih, misalnya kita mau pakai ini. Maka tinggal Insert. Maka sudah kita close. Maka otomatis sudah ada di sini. Dan inilah beberapa grup, beberapa bagian grup yang terdapat dalam tab Insert. Dan selanjutnya adalah tab Design. Di sini dalam tab Design itu terdapat beberapa bagian juga dalam grup document formatting dan tag background. Dalam document formatting itu, ada tema yang berfungsi untuk mengatur tema halaman. Kemudian selanjutnya adalah document formatting. Ini berfungsi untuk mengatur format dokumen. Kemudian Colors. Ini berfungsi untuk memberikan warna pada format dokumen yang sudah dibuat. Misalnya kita blok. Kita kasih warna seperti ini. Format yang kita buat maksudnya dalam Colors itu adalah bentuk gambar. Kita berikan warna. Kita berikan warna. Kemudian selanjutnya adalah font. Ini mengatur font halaman. Kita pakai jenis huruf apa. Itu diatur di sini. Kemudian adalah efek. Efek ini berfungsi untuk memberikan efek pada halaman Microsoft Word kita. Memberikan efek pada halaman Microsoft Word kita. Kemudian. Kemudian. Paragraph spacing. Paragraph spacing ini berfungsi untuk mengatur spasi antara paragraph sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pack background. Ada watermark. Ini adalah berfungsi untuk memberikan tulisan samar-samar di tengah halaman. Seperti misalnya kita klik di sini. Kemudian kita ingin menambahkan tulisan di tengah-tengah dengan samar. Maka akan terlihat seperti ini. Dan untuk tulisannya pun tergantung dengan kita yang membuat. Misalnya kita membuat seperti ini. Kita customer. Tinggal kita ganti di sini misalnya percobaan. Maka akan berubah menjadi percobaan di dalamnya. Dan ini akan berbentuk samar dia. Kemudian selanjutnya adalah pack color. Ini berfungsi untuk memberikan warna pada halaman agar lebih menarik. Dan yang selanjutnya adalah pack borders. Ini berfungsi untuk memberikan suatu bingkai pada halaman. Tinggal kita pilih di sini halamannya yang mana. Bingkai yang mana kita bisa tentukan di situ. Jadi fungsi tab menu desain ini sebenarnya untuk mengatur halaman secara penuh. Berbeda dengan icon menu tab home. Yang hanya mengatur teks atau huruf saja. Namun untuk format desain ini sangat cocok bagi mereka yang bekerja sebagai jurnalis. Karena dituntut untuk membuat tulisan bulletin atau majalah yang bagus dan semenarik mungkin. Agar orang berminat untuk membaca. Selanjutnya adalah layout. Tab layout. Dalam tab layout ini terdiri dari beberapa grup. Yang pertama ada grup pack setup. Kemudian grup paragraph. Dan grup arrange. Grup pack setup di pack setup ini adalah untuk berfungsi menentukan jenis kertas, ukuran kertas, bentuk kertas dan sebagainya itu didapat dalam sini. Yang pertama adalah margin. Margin ini berfungsi untuk mengatur batas teks pada dokumen. Jadi dia menentukan kita bisa menggunakan margin itu untuk batas-batas antara bawah, atas, kiri, kanan dokumen kita. Kita menggunakan ukuran berapa, kita bisa menggunakan margin ini. Kemudian Orientation. Orientation. Ini adalah berfungsi untuk mengatur posisi halaman kita. Apakah menggunakan portrait, bentuknya persegi panjang atau portrait, maksud saya portrait itu berarti dia ukuran yang standar seperti ini atau kita ganti dengan landscape. Ya, maka ukurannya melebar seperti ini. Kemudian size. Size ini berfungsi untuk mengatur ukuran kertas yang kita gunakan. Kita menggunakan legal, kemudian letter, ampat, kertas pendek, amplop dan sebagainya. Bisa kita menggunakan size ini. Dan setelahnya adalah columns. Ini mengatur kolom pada dokumen. Apakah kita membuat dalam dokumen lembar kerja ini, kita buat satu kolom saja atau dua kolom. Maka pilihannya ada di sini. Maka kalau kita pilih dua kolom, maka kita pilih two. Maka akan terdapat dua kolom di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah bricks. Brick ini hampir sama fungsinya dengan di bagian home, di bagian insert, yaitu bagian page. Ya, kemudian lane number. Ini berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor berbaris teks. Kemudian hip-hination. Ini berfungsi untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Untuk selanjutnya adalah grup paragraf yang terdapat dalam tab menu layout. Ini berfungsi untuk mengatur inden dan spasinya. Mengatur batas teksnya sampai di mana. Kemudian mengatur jarak antara paragraf. Itu ada dalam grup paragraf yang terdapat dalam menu layout. Kemudian yang terakhir adalah arrange. Ini yang pertama adalah posisi. Posisi itu berfungsi untuk mengatur posisi objek pada dokumen. Misal kita gambar, kita klik, kemudian kita tentukan posisinya. Kita berada di paling atas, center, atau paling bawah. Tinggal kita menggunakan width text wrapping ini. Atau kita menggunakan posisi ini. Kemudian wrap text. Ini adalah berfungsi untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf. Ini fungsinya untuk bagaimana mengatur posisi objek itu dalam kaitannya berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Kemudian bring forward. Ini memposisikan suatu objek di depan objek lainnya. Send forward ini berfungsi untuk menaruh objek terpilih ke belakang objek lainnya. Kemudian select pan menampilkan panel navigasi objek. Kemudian align. Ini berfungsi untuk mengatur posisi objek lepas. Group untuk mengumpulkan beberapa objek menjadi satu grup. Rotate ini untuk memutar suatu objek. Misal sudah kita klik, kemudian kita klik. Maka akan berputar seperti ini. Selanjutnya adalah reference. Menu tab reference. Ada beberapa grup yang terdapat di menu tab reference ini. Yang pertama ada table of contents. Kemudian footnotes. kemudian ada research. Kemudian citation and bibliography. Kemudian caption. Kemudian index. Table of autorits. Dan insights. Dalam tabel of content ini. Ini berfungsi untuk mengolah daftar isi. Jadi kalau kita membuat daftar isi otomatis, kita bisa berada di kolom ini. Kemudian kita menambahkan text terhadap daftar isi. Bisa kita mengelola paragraf ataupun di add text ini. Berfungsi untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Ketika kita sudah membuat daftar isi secara otomatis di sini. Kemudian ada kekurangan terhadap kosa kata, kalimat. Maka bisa diisikan di add text. Kemudian untuk update table. Ataupun untuk mengupdate daftar isi kita. Karena ada penambahan dokumen dan sebagainya. Halemannya bertambah. Maka kita bisa klik. Bisa menggunakan update table. Kemudian bagian footnote. Ini berfungsi untuk membuat catatan kaki. Insert foot and down add note. Ini berfungsi untuk mengisipkan catatan kaki. Yang biasa digunakan untuk para pejuang skripsi tugas akhir. Jadi untuk insert footnote ini adalah. End note adalah untuk mengisipkan catatan di akhir bab. Sedangkan next footnote. Insert footnote ini adalah untuk mengisipkan catatan kaki. Ataupun rujukan yang berada di bagian bawah halaman voter. Dan next footnote itu memantau footnote dan add note. Kemudian show notes itu untuk memperlihatkan lokasi catatan. Baik footnote maupun end note. Kemudian untuk riset ini hanya untuk mencari. Apa yang akan kita cari kata-kata di dalamnya. Hampir sama dengan kontrol find atau yang bersama. Kemudian yang terakhir. Yang selanjutnya adalah citation and bibliography. Insert citation ini berfungsi untuk mengisipkan kutipan langsung pada daerah konsur aktif. Kemudian menek source. Ini adalah untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Kemudian style ini berfungsi untuk memilih bentuk bibliography yang diinginkan seperti apa. Dan bibliography itu adalah untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Ini biasa dipergunakan bagi para pejuang skripsi, bagi pejuang penulis tugas akhir dan sebagainya. Itu bisa kita isipkan di sini. Kemudian caption. Pertama kita insert caption. Ini berfungsi untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Kemudian insert table of figures. Itu berfungsi untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Kemudian update table. Ini berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Dan yang terakhir adalah cross reference. Ini berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Kemudian yang selanjutnya adalah index. Mark entry ini berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Kemudian insert index berfungsi untuk menyisipkan daftar kata atau index ke dalam dokumen. Dan update index memperbarui daftar index yang terkini. Kemudian table of authorities. Ini berfungsi untuk menandai kutipan untuk marchitation. Kemudian membuat ada insert table autorix membuat daftar kutipan kemudian update table. Kemudian untuk insert ini merupakan preview dari dokumen yang sudah kita buat. Kemudian tab selanjutnya adalah mailings. Mailings juga terdapat beberapa grup. Yang pertama adalah grup krip. Ini berfungsi untuk membuat dan mencetak amplop atau label. Kemudian start mail merge. Ini berfungsi untuk membuat surat yang biasa atau berupa email yang banyak orang. Untuk banyak orang. Ada start mail merge. Kemudian select resep. Select resep membuat berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Dan editnya juga itu bisa dipergunakan di sini. Kemudian write and insert file. Ini berfungsi untuk mempermudah mengubah informasi yang salah. Apakah memasukkan alamat pada surat yang akan dituju, menambah nama sapaan, menambah informasi mengenai penerima surat, memberi garis dalam surat, membandingkan surat, memperbarui surat, memparui label surat. Itu terdapat semua dalam grup write and insert file. Kemudian preview. Ini berfungsi untuk melihat hasil surat yang sudah dibuat. ataupun daftar penerima surat. Dan find resep, resepsen untuk mencari daftar penerima surat. Kemudian setelahnya adalah finish. Ini berfungsi untuk mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap. Dan selanjutnya adalah review. Dalam review ini ada beberapa grup juga. Yang pertama grup profing. Profing. Jadi kita bisa menggunakan spelling and grammar. T-shirt, kemudian research, dan work out. Jadi spelling and grammar ini berfungsi untuk menjalankan pemeriksaan nejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Kemudian t-shirt, kemudian t-shirt, kemudian t-shirt, kemudian t-shirt, kemudian list, ataupun work out untuk memberikan data statistik tentang jumlah halaman, kata, karakter, kemudian paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen aktif. Kemudian speak ini berfungsi untuk bagaimana kita mengetes pembicaraan dalam bahasa language-nya. Kita bisa menggunakan di sini. Misalnya percobaan. Kita bisa block. Maka untuk membaca ini silahkan di block. Kemudian kita klik read aloud. Kemudian yang selanjutnya adalah language. Di language itu ada beberapa bagian yaitu translate dan language. Jadi dari grup language ini kita bisa mentranslate secara offline. Kemudian mengatur language-nya yang kita bisa di sini. Kemudian comment hampir sama dengan yang sebelumnya itu memasukkan komentar, menghapus komentar, dan sebagainya bisa lewat sini. Kemudian tracking. Itu bisa menandai teks yang baru diubah. Di track change ini berfungsi untuk menandai teks yang baru diubah sisinya. Kemudian final summer up ini berfungsi untuk menampilkan tanda finishing atau selesai. Kemudian summer up juga berfungsi untuk menandai tampilan dan review pane untuk mengecek tulisan. Kemudian change ini berfungsi untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima, mengulang atau melihat data apa yang telah dibuang, melihat ulang data yang lebih dahulu, melanjutkan ke hal yang berikutnya itu terdapat dalam change. Kemudian compare ini adalah berfungsi untuk mengecek perbandingan atau untuk membandingkan data. Kemudian protect ini untuk block authors, untuk pengulangan siapa yang pemilihan pemilih penulis buku, kemudian restrict editing, mengedit yang terbatas. Kemudian yang terakhir adalah view, dalam view ini, dalam tab menu view yang terakhir ini ada beberapa group, yaitu ada document view, ada view, kemudian ada show, kemudian ada zoom, ada window, dan macro. Untuk dokumen view, ada read mode, kemudian print layout, web layout, outline, draft. Ini berfungsi untuk mengubah tampilan layar ke bentuk print preview, untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh, mengubah tampilan layar dalam bentuk web view, mengubah tampilan layar ke bentuk outline view, dan menampilkan draft text untuk mempercepat pengeditan. Dan selanjutnya adalah show, jadi dalam show ini terdapat bisa digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan mistar, kemudian menampilkan tanda garis pada lembar kerja, dan sebagainya. Kemudian menampilkan navigation pan, itu bisa digunakan dalam view itu. Kemudian group zoom, ini kita bisa digunakan untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja kita. Kemudian kita bisa membuka satu halaman, bisa membuka dua halaman, mengetahui ukuran halaman, kita bisa ambil di group zoom ini. Kemudian group window, ini berfungsi untuk membuka cendela baru, ini new window, kemudian mengatur letak dan bentuk cendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama, membagi dokumen aktif menjadi dua bagian, itu semua terdapat dalam group window. Dan yang terakhir adalah makro, inilah membuat tulisan jadi tiga kolom pada satu halaman. Jadi inilah beberapa penjelasan saya, pengenalan saya tentang beberapa item, beberapa alat lembar kerja kita yang terdapat dalam dokumen ataupun lembar kerja yang sudah kita buat. Dari mulai tab file, home, insert, design, layout, preference, mailing, review, dan view. Ada pun yang lainnya, ini merupakan aplikasi ekstra yang saya tambahkan, yang bisa kita fungsikan untuk menambah kualitas dari Microsoft 42. Namun dalam beberapa yang saya jelaskan itu, tidak semua bagian grup itu yang kita berunakan dalam membuat lembar kerja, hanya beberapa bagian tertentu yang mungkin bisa kita manfaatkan fungsi dalam pembuatan lembar kerja kita, tergantung dari kebutuhan lembar kerja kita. Namun secara keseluruhan, itulah pengenalan tentang lembar kerja dalam Microsoft Word, terutama dalam Microsoft Word 2019. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, jangan lupa terus dukung channel tutorial ini dengan cara men-subscribe, kemudian mengklik tombol lonceng, kemudian men-share, sehingga tambah semangat dalam memberikan layanan tutorial kepada hal layak secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.